Halo Bapak Ibu, Santo Sabino ngolakighe Tapi hari ini badan saya kurang ashoi Karena dari pagi tadi itu jam 9an hingga jam 1 itu Agak merinding-merinding disku mau sakit Karena itu, hari ini saya akan membuat menu yang bisa membuat badan saya segeri lagi Menu apa itu? Menu sup-supan Hanya saja sup yang saya buat ini menggunakan misowa Dan tambahannya menggunakan oyong Apakah enak? Enak banget Coba saja, ini rasanya mirip-mirip soto Tapi lebih ringan secara bumbu dan secara aroma Silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir Bantu subscribe bagi yang belum subscribe Bantu like, komen, dan share Bagi semua Bapak Ibu yang menonton video ini Gimbo sekarang langsung otw Capcus Untuk menu kali ini, bahan utama yang saya perlukan adalah misowa Ini bagi Bapak Ibu yang belum ngerti misowa Karena kemarin baca-baca itu masih ada orang yang nanya Misowa itu seperti apa? Misowa itu bentuknya seperti ini Dan bahan utama untuk membuat misowa ini juga dari terigu Untuk sebungkus misowa ukuran berapa gram ini Gak jelas, gak ada tulisannya Ini Rp6.000 di Batam Selain misowa, saya juga memerlukan oyong Dan oyongnya sudah saya bersihkan Sudah saya potong-potong Ini nanti tinggal dijemplung-jemplungkan ke dalam supnya Bahan selanjutnya yang ingin saya siapkan adalah Ini saya akan menuangkan tepung kanji sebanyak 2 sendok makan Kecap asin sebanyak 1 sendok makan Kemudian saya tambahkan air 2 sendok makan Ini sekarang diuglek-uglek Dicampur rata seperti ini Setelah tercampur rata, saya masukkan daging ayam Ini daging ayamnya tanpa tulang Dan saya iris tipis-tipis Tipis-tipis seperti ini Jadi ayamnya dimarinasi menggunakan tepung kanji dan kecap asin Kalau Bapak Ibu tidak ada kecap asin Ya sudah, tepung kanji dikasih garam Terus kemudian dikasih air Kayak gitu saja Gak usah repot-repot Jadinya seperti ini Sekarang ini saya sisihkan dulu Selanjutnya saya akan mengiris-iris bumbu Ini ada bawang putih dan bawang merah Ini saya iris dulu bawang merahnya Bawang putihnya sama Ini saya iris Sekarang kita langsung menuju ke kompor saja Saya masukkan minyak goreng Kita tumis bawang putihnya Sekarang saya masukkan bawang merah Selanjutnya saya masukkan udang Ini saya mempunyai udang 4 ekor Beli di tukang sayur yang keliling komplek Makin banyak udangnya makin bagus Tapi karena ini kan ilmu pengiritan Jadi ya seadanya saja Setelah udangnya berwarna kemerahan Masukkan air Ini gunakan air yang banyak Jangan cuma sedikit Namanya juga sup Jadi airnya juga banyak Bukan air yang sedikit Ini kita biarkan dulu hingga airnya mendidih Sambil menunggu air mendidih Saya memecahkan telur Saya memakai dua telur Memakai satu juga tidak masalah sebenarnya Telurnya ini mau dimasukkan secara utuh-utuh Seperti ini ke supnya Tidak ada masalah Itu juga baik-baik saja Namun kalau saya lebih suka Telurnya dikocok lepas seperti ini Dan telurnya ini dimasukkan nanti Setelah airnya mendidih Pokoknya proses memasaknya ini Dimasukkan semua setelah mendidih-mendidih dan mendidih Singkirkan dulu Selanjutnya saya juga memerlukan daun bawang ini Daun bawangnya akan saya masukkan di bagian akhir juga Untuk sup kali ini Saya tidak menggunakan daun seledri Hanya daun bawang saja Oh iya untuk memasak si miswa ini Nanti sebelum miswanya dimasukkan ke dalam sup Miswanya ini harus dicuci dulu Dicucinya jangan diremas-remas gitu Cukup disiram dengan air Kayak gitu Habis itu baru dimasukkan ke dalam supnya Airnya sudah belekutuk-belekutuk Sekarang saya masukkan ayam yang dimarinasi Menggunakan tepung kanji dan kecap asin tadi Ini memasukkannya satu demi satu Sekarang saya masukkan bubuk merica Ini sesuai selera saja memasukkannya Saya tambah sedikit garam Kemudian ini penyedap Hari ini saya menggunakan penyedap jamur Tumben-tumbenan Ini terus saja dimasak hingga daging ayamnya ngambang Naik ke atas Setelah ayamnya mengambang Saya masukkan gambasnya Kemudian akan saya masukkan telurnya Ini kalau telurnya tidak mau yang model dikocok lepas seperti ini ya Dimasukkannya dipecahkan langsung di atas wajan Tunggu sebentar Jangan langsung diaduk Biar kuahnya tidak amis Dan kalau sudah matang Matang telurnya seperti ini Boleh diaduk Sekarang saya akan mencuci misuanya Hanya saja untuk misuanya ini saya tidak akan memakai banyak Jadi misuanya ini untuk sekali makan saja Nanti kalau mau nambah misuanya Gampang tinggal dicuci dimasukkan di sup yang panas Masukkan air seperti ini Dan sekarang ini langsung dimasukkan ke dalam wajan perisi supa tinggi Ini langsung saya masukkan Demikian juga dengan daun bawangnya Saya masukkan Tinggal diicipi saja Bapak Ibu Tidak usah menunggu misuanya matang Karena misuanya itu ditaruh di air panas saja Sudah matang sebentar saja masaknya Jadi ini langsung diicipi rasanya Kalau sudah cocok langsung dimatikan kompornya Bon matang Inilah Bapak Ibu Hasil akhirnya Sup misu dengan oyong plus ayam dan udang Semuanya disebut Untuk menikmati satu mangkuk sup seperti ini Paling endol itu ditambah dengan ini Ini cabai rawit saya Tony Rojim yang dipotong-potong Kemudian diberi kecap asin Rasanya enak banget dinikmati saat cuaca di luar grimis Asoy banget Ini pun silahkan Bapak Ibu dicoba Gunakan yang ada di rumah saja Misalnya tidak ada misuah Ganti saja menggunakan soun Juga tidak ada masalah Jadi ya kreatif-kreatif saja Monggo silahkan dicoba Maaf Bapak Ibu Saya mau menikmati dulu Ini sudah agak kelamaan sedikit tuh Misunya sudah mulai ngembang Tapi ini masih panas sebenarnya Jadi ini harus langsung saya makan Ini tuh mau tak mau Makannya harus ditambah dengan piring di bawahnya Karena masih panas Tapi ini walaupun masih panas Misunya sudah mulai ngembang Karena itulah alasan saya Tidak memasukkan banyak misu ke dalam sup Karena ya itu Cepat mengembang Gurek banget Enak banget Rasanya Asoy Geboy Bentar Saya mau ngecipik kuahnya Enak banget Enak banget Pak Bu Ini cabainya nampak gak tuh Mengratusi cabai saya Pedas Siang tadi tuh Badan saya ngeges-ngeges gak enak Jadi ada tidur 2 jam Belum sembuh juga Karena itulah Hari ini saya membuat menu ini Supaya Si angin yang dalam badan itu pada kabur Dan Ini Ayamnya Ayamnya jadi cantik banget Coklat-coklat Mengkilat Seperti itu Selembut-lembutnya ayam Dan Teksturnya itu begitu kena lidah Oh enak banget Lembut dari Kanjinya itu Lembut dari kanjinya itu Sangat membantu Jadi Asoy Ini endol banget Walaupun tadi dikasih Kecap asin Nyatanya si ayamnya ini Rasa asinnya Biasa aja Gak yang wasin banget Itu gak Biasa aja Enak Mungkin Ilmu Apa Membuat ayam seperti ini Tidak hanya diterapkan di Sup Miso Seperti ini Bapak ibu bisa mencoba di Sup ayam biasa Yang pakai kentang Pakai wortel Seperti itu Kalau gurih ini Jangan ditanya Pak bu Karena Miso itu kan Sama kayak Sokun Begitu dikasih air Akan memberikan Aroma Dan rasa yang Gurih banget Di kuahnya Ditambah lagi Dengan telur Asoy banget Mungkin pun Bapak ibu Saya akan Meneruskan makannya Tapi sebelum Meneruskan makannya Saya ingin pamitan dulu Sampai jumpa Di video berikutnya Tetap jaga kesehatan Gunakan masker Kalau baru manggih Santo Sapi mohon pamit Bye bye Take me where you go When the sun goes down Like a lightning bolt We will make a sound Out in the dark